Selamat malam 1 Thessalonica 4 ayat 16 Dia mengutip dalam Kita baca dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16 Berbunyi demikian Sebab pada waktu tanda diberi Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangka kala ala berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit Silahkan pendeta Terima kasih Jadi pertanyaan ini mengatakan Tuhan Yesus dibangkitkan dengan tubuh yang sama saatnya hidup Dalam catatan masih ada bekas paku di tangannya Mungkin ayat yang menyebutkan tentang hal itu Kalau boleh dibaca di dalam Yohanes 20 Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 Yohanes Fasal yang ke-20 Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 Yohanes Atau ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-20 25 ya Yohanes 20 ayat berapa tadi 24 dan 25 Oke 24 dan 25 Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Yang disebut didimus Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepadanya Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukan jariku Kedalam bekas paku itu Dan mencucukan tanganku kedalam Lumbungnya Sekali-sekali aku tidak akan percaya Terima kasih Lalu kemudian Tuhan Yesus 8 hari kemudian Menampakkan diri lagi Kepada murid-muridnya Dan kali itu Thomas ada di sana Lalu kemudian Yesus berkata Damai sejahtera bagimu Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas Dalam ayat yang ke-27 Stephen Ayat yang ke-27 Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tangan Tanganmu dan cucukan ke dalam lambung Lambungku Dan jangan engkau tidak percaya Percaya lagi melainkan Percayalah Tuhan Yesus sudah bangkit Dan ingat pada waktu Dia baru saja bangkit Lalu kemudian Pada waktu ia memanggil Maria Yang sedang menangis Dalam Yohanes 20 Ayat yang ke-16 Dia katakan Maria Lalu Maria berpaling Dan berkata kepada Yesus Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Tapi Yesus berkata Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi Kepada Bapak Tetapi pergilah Katakan kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa Sekarang aku akan pergi Kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Alaku dan Alamu Lalu kemudian Baru Yesus akan kembali Jadi ada catatan Alkitab Bahwa Tuhan Yesus Pergi kepada Bapanya Entah secepat apa itu Dia kembali lagi Dan murid-murid pada waktu itu Berkumpul di ruangan atas Hari sudah malam Kata Yohanes Fasal yang ke-20 Ayat yang ke-19 Hari sudah mulai malam Dan mereka berkumpul Dan mereka sangat takut Lalu kemudian Dikatakan di dalam Fasal yang ke-20 tadi Ayat yang ke-24 Sampai ayat yang ke-27 Maka Tuhan Yesus Menampakkan diri Kepada mereka Lalu pada waktu Tuhan Yesus Menampakkan diri Kepada mereka Maka Ia mengatakan Kepada Thomas Untuk menaruh tangannya Pada bekas Menaruh jarinya Pada bekas Paku yang ada Di tangan Yesus Dan bekas tombak Yang ada di lambungnya Padahal Yesus sudah bangkit Sudah pergi kepada Bapanya Lalu kembali Menampakkan diri Kepada Murid-muridnya Tetapi bekas itu Masih ada Bekas itu Masih ada Tuhan Yesus Datang sebagai Juru selamat Pahlawan perang Melawan dosa Dan ia tampil Sebagai Pemenang Dan pada waktu Ia tampil Sebagai pemenang Ia bangkit Setelah Ia berada Dalam kubur Tiga hari Ia bangkit Maka Masih ada Bekas-bekas Peperangan Itu Pada tubuhnya Dan pada waktu Tuhan Yesus Naik ke sorda Ingat Dalam Cerita yang lain Dia bangkit Dengan tubuhnya itu Bahkan pada waktu Murid-muridnya Takut Dia katakan Dalam Lukas 24 Ada makanan disini Supaya saya buktikan Bahwa ini betul-betul Saya Ini Yesus Tubuh saya ini Engkau bisa menjama saya Dia makan Itu ikan Di depan Mata mereka Lalu mereka Tahu ini adalah Betul-betul Yesus Lalu Pada waktu Yesus Naik ke sorda Dalam kisah Fasal yang pertama Ayat yang ke Sebelas Dua orang Malaikat itu Berkata Kepada Murid-murid Hai Orang-orang Galilea Mengapa Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat Ke sorda Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara Yang sama Seperti kamu Melihat dia Naik ke sorda Apa yang dimaksudkan Dengan Yesus ini Ya Yesus Yang kamu lihat Bangkit Yesus Yang Pada tangan Bekas Paku itu Thomas Menaruh Jarinya Dan menaruh Tangannya Pada Bekas Tombak Pada Lambungnya Yesus ini Yesus yang sama Yang sudah bangkit Alam tubuhnya Yang betul-betul Orang katakan Murid-murid berpikir Dia adalah Gaib Dan lain sebagainya Tapi Ini adalah Yesus yang Telah bersama-sama Dengan mereka Ia bangkit Lalu kemudian Ia nyata Yesus ini Dialah yang Akan Datang kembali Sebagaimana Engkau melihat Dia Naik Ke sorda Yesus yang sama Yesus yang sama Pada waktu Stephanus Akan Dilempari Dengan batu Ini Yesus sudah Naik ke sorda Dan Di dalam Kisah Fasal Yang ke Tujuh Coba kita buka Kisah Fasal Yang ke Tujuh Ayat yang Kelima puluh Lima Dan ayat Yang ke Lima puluh enam Dikatakan Di sana Tetapi Stephanus Yang penuh Dengan roh kudus Menatap Kelangit Lalu Melihat Kemuliaan Allah Dan Yesus Berdiri Di sebelah Kanan Allah Lalu Katanya Sesungguhnya Aku melihat Langit Terbuka Dan Anak Manusia Berdiri Di sebelah Kanan Allah Anak Manusia Jadi dia Melihat Tampilan Yesus Seperti Pada waktu Yesus Ada di atas Bumi Ini Makanya Digambarkan Aku melihat Anak Manusia Bahkan Di dalam Wahyu Fasal Yang ke 14 Ini Dalam kitab Wahyu Ditulis oleh Yohanes Kurang lebih 60 tahun Setelah Tuhan Yesus Sudah naik Ke sorga Dalam Wahyu Fasal Yang ke 14 Pada waktu Yohanes Mendapatkan Penglihatan Tentang Kedatangan Yesus Yang digambarkan Sebagai Tuayan Penuayan Yang akan Dilakukan Di akhir Jaman Maka Di dalam Yohanes 14 Ayat Yang ke 14 Dan Aku melihat Sesungguhnya Ada Suatu Awan Putih Dan Di atas Awan Itu Duduk Seorang Seperti Anak Manusia Dengan Sebuah Mahkota Emas Di atas Kepalanya Dan Sebilah Sabit Tajam Di tangannya Jadi Yesus Yang sama Itulah Yesus Yang sudah Naik ke Sorga Yesus Yang sama Ia yang Akan Datang Kembali Sungguh Luar Biasa Kasih Tuhan Yesus Bagi Kita 1 Petrus Fasal Yang kedua Ayat Yang ke 24 Berkata 1 Petrus Fasal Yang kedua Ayat Yang ke 24 Mengatakan Ia sendiri Telah Memikul Dosa Kita Di dalam Tubuhnya Di kayu salib Supaya Kita Yang telah Mati Terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Oleh Bilur-bilurnya Kamu Telah Sembuh Oleh Luka-lukanya Oleh Bekas-bekas Lukanya Kita Menjadi Sembuh Tanda Paku Pada Tangan Yesus Atau Tanda Tombak Bekas Tombak Pada Lambungnya Adalah Tanda Bahwa Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Selamat Kita Menjadi Sembuh Sungguh Luar Biasa Kasih Dan Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Bagi Kita Semua Maukah Kita Percaya Kepadanya Dan Setia Kepadanya Terima Kasih Kepadanya 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 Kepadanya